Sebagai lembaga yang melakukan layanan hukum bagi perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA turut andil dalam membantu kinerja para pendamping masyarakat atau paralegal. Belum lama ini, Yayasan PKPA memberikan pelatihan dan meluncurkan buku pegangan paralegal. Nah, buku ini menjadi panduan komunitas yang bermitra dengan PKPA Medan dalam menjalankan tugas pelayanan hukum di masyarakat. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA adalah sebuah lembaga non-profit yang memiliki visi untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. PKPA melakukan layanan hukum bagi perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, penting pelibatan masyarakat yang menjadi responder pertama dalam setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebut dengan paralegal. Tugas dan fungsi paralegal dalam membantu mempercepat proses penanganan kasus di masyarakat haruslah dilengkapi dengan keterampilan dan buku pegangan yang akan menjadi pedoman bagi paralegal. Belum lama ini, Yayasan PKPA Kota Medan melakukan kegiatan pelatihan dan peluncuran buku pegangan paralegal. Tujuannya, sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin menjadi sukarelawan dalam melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Buku ini dilatar belakang oleh pendampingan yang dilakukan oleh PKPA sejak 10 tahun terakhir, di mana PKPA melakukan pendampingan kepada tiga komunitas terkait dengan isu-isu kesenjangan sosial. Komunitas ini adalah komunitas yang termarginalkan baik secara ekonomi, secara sosial, dan anak-anaknya juga rentan terlibat kekerasan dan kerjaan. Sehingga kami ingin melakukan pendampingan kepada perwakilan dari komunitas yang memiliki komitmen untuk menjadi paralegal. Tapi tidak terlepas dari hanya melakukan penguatan, tapi kami juga ingin memberikan panduan tentang bagaimana cara melakukannya. Maka terciptalah buku ini. Buku sukup paralegal ini fokus utamanya adalah membantu mereka menemukan nali siapa saja sih sebenarnya yang bisa menjadi paralegal, bagaimana caranya menjadi paralegal, dan juga mekanisme rujukan. Karena seperti saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa paralegal bukan berarti menjadi penegak hukum, tapi mereka bekerja sama dengan penegak hukum. Jadi kuncinya adalah kemitraan dengan aparat penegak hukum. Dalam acara ini, para sukarelawan paralegal diberikan pelatihan dan pemahaman terkait pengaturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak, undang-undang perlindungan anak, kasus trafficking, juga KDRT. Mereka juga dilatih untuk terampil dalam melakukan advokasi, serta teknik mendokumentasikan data dan pembuatan laporan kasus yang diterima masyarakat. Junita Hutagalung, salah seorang peserta dari komunitas perlindungan anak wilayah Ayahanda Medan, mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan sukarelawan lainnya. Ia mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru terkait peraturan dan undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Pertanggapan saya, ya saya senang, sangat senang, karena saya sebagai peserta untuk calon paralegal nantinya, buku ini sangat membantu bagi kami nanti calon paralegalnya dalam hal di lapangan nanti, bertugas di lapangan nanti untuk membantu masyarakat, membantu untuk mendapatkan bantuan hukumnya. Pembekalan yang diberikan oleh PKPA selain buku ini, selain penguatan kapasitas tentang paralegal, PKPA juga melakukan pendampingan kepada kelompok anak, khususnya melalui pembentukan forum anak di tingkat kelurahan sebagai wadah untuk hak partisipasi. Selebih luas lagi, kami juga mendampingi sekitar 180 orang tua dari tiga komunitas ini untuk yang namanya model good parenting. Jadi good parenting ini punya tiga aspek tentang pengasuhan, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Pelatihan dan peluncuran buku pegangan paralegal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak dan juga berkurangnya kasus yang menimpa perempuan dan anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!